Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Sipanji Lesmana Di channel Asfal Edu Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi bagaimana caranya Untuk mendapatkan Fitur Google Workspace for Education Jadi fitur ini tentunya adalah Fitur Google Workspace for Education Yang memiliki fitur-fitur tambahan Karena memang fitur ini sebenarnya adalah Fitur yang berbayar Nah bagaimana caranya? Caranya adalah Jika Anda adalah admin di sekolah Anda Admin Google Workspace for Education Silahkan ketikan admin.google.com Kemudian login menggunakan akun admin sekolah Anda Nah nanti tampilannya seperti ini Tampilannya seperti ini Ini tampilan baru Baru beberapa minggu ini Tampilannya seperti ini Nah kemudian pergi ke bagian billing Billing kemudian ke manage subscription Nah di bagian manage subscription ini Di bagian kanan ada add or upgrade subscription Ya di klik saja Nah kemudian di scroll ke bawah Kalau tidak di scroll ini tidak ketahuan ya Di scroll ke bawah Ya atau ditarik seperti ini Bisa juga menggunakan scroll Di mouse ya kemudian Klik Google Workspace for Education Nah disini ada dua pilihan Ada Google Workspace for Education Plus Dan teaching and learning update Nah keduanya memiliki fitur-fitur yang lebih lengkap Dibandingkan fitur Google Workspace for Education biasa Nah kita coba yang pertama dulu ya Kita akan mendapatkan fitur yang ini dulu ya Kita akan coba Trial Klik start free trial Nah ternyata kita mendapatkan waktu Selama 30 hari untuk mencobanya ya Kemudian Kita klik check out Nah ini free trial Kemudian place order Nah sekarang Sudah ada ya Lihat Tuh sudah ada Google Workspace for Education Plus Legacy ya Kita klik coba ya Apa saja fiturnya Nah walaupun organisasi Anda sudah Mengupgrade ke Education Plus Legacy ini Tapi belum tentu fitur ini bisa Didapatkan oleh Masing-masing user Karena kita perlu Satu langkah lagi Yaitu menetapkan lisensinya kepada user yang dimaksud Disini saya akan menetapkan lisensinya kepada akun saya sendiri Caranya adalah tinggal klik assign lisensi Kemudian Nah kemudian cari akun yang Memang merupakan akun saya Yang ini ya ACPanji Isman2depok.com Nah ini akun saya Nah kemudian scroll ke bawah Di bagian License ini Kita edit ya Caranya klik saja disini Nah kemudian ini Yang free nya kan sudah nih Sudah sign Nah yang Google Workspace for Education Plus nya Legasinya belum sign Ya Kita klik saja ini Ya Kemudian Tarik ke kanan ya On kan Kemudian save Oke Sudah ya Sudah bisa diaktifkan Nah kalau sudah bisa diaktifkan Seperti ini Kita akan coba Perbedaannya bagaimana Di Google Meet misalkan Yang ada breakout room nya Nah kita coba sekarang Meet.google.com Nah ini pastikan menggunakan Yang ACPanji Isman2depok.com Kemudian kita klik New Meeting Nah sekarang kita lihat Di pojok kanannya Ya di pojok kanan Di bagian activity ini Kita lihat ada breakout room nya Atau tidak Karena kalau Yang plus itu sudah bisa Breakout room Kita klik ya Tuh lihat ya Sudah ada breakout room nya Jadi sekarang Kita bisa menggunakan Fitur breakout room Berbeda dengan Akun yang biasa Ya Nah contohnya Kalau misalkan Saya menggunakan Akun lain Selain yang akun Di assign tadi Misalkan saya mau Menggunakan Meet.google.com Tapi menggunakan Google Workspace yang Akun yang lain Misalkan ya Sini saya memiliki Akun yang lain Yaitu akun siswa ya Sama ini juga Akun sekolah Nah sekarang kita coba Apakah ada Breakout room nya Atau tidak Ya Coba sekarang Breakout room nya Tuh tidak ada ya Jadi hanya Yang ditetapkan Yang memiliki Fitur breakout room nya Lalu apa saja sih Fitur dari Education Plus ini Kita klik saja Di sini ya Google Workspace For Education Nah kita Klik di sini Oke Nah di sini Biasanya ada Bagiannya ya Oke Nah ini Dibandingkan edisi ya Dibandingkan edisi Nah ini fundamental Yang biasa kita miliki Termasuk akun belajar ID Ini Yang ini ya Kemudian Nah kita Ke kanan Yang ini Google Workspace For Education Standar Ini Learning Upgrade Dan yang ini Google Workspace For Education Plus Nah ini dia Fitur-fiturnya Jadi Fiturnya itu Fitur tambahannya itu Live stream Dengan penonton Hingga 100 ribu orang Menggunakan Google Meet Menyingkronkan Daftar nama siswa Langsung ke Classroom Dari sistem Informasi siswa Wow Keren ya Kemudian Cloud Search Yang bisa dipersonalisasi Untuk domain Anda Agar informasi mudah Diakses Dan ditemukan Kemudian Waktu respon Lebih cepat Dan tim dukungan Yang berangkutakan Para spesialis Product Ya Nah ini Keunggulan Utamanya Dan Di bawah Adalah compare-nya Ya Nah Education Plus ini Lihat tuh Ya Di checklist Semua Ya Di checklist Semua Tuh Sinkronisasi Daftar nama siswa Ada disini Kemudian Persetujuan dokumen Juga ada Live streaming 100 ribu Kemudian Penyimpanan 100 tera Alat investigasi Keamanan Ini juga termasuk Kemudian Wah Banyak ya Banyak sekali Keren pokoknya Jadi Ya itulah Dengan Sedikit trik Sedikit Langkah-langkah Dari Admin Google Workspace Di sekolah Anda Maka Anda Sudah bisa mendapatkan Fitur-fitur terbaru Dari Google Workspace For Education Plus Itu saja Mungkin yang bisa Kami bagikan Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton